Bagi penutup, Badan POM menghimbau dan mendorong tenaga kesehatan. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom Penikusumastuti Lukito menghimbau tenaga kesehatan dan industri farmasi aktif melaporkan efek samping dan temuan kejadian tak diinginkan usai penggunaan obat. Efek samping itu bisa dilaporkan kepada Pusat Farmacovigilance Meso Nasional melalui aplikasi E-Meso Mobile. Imbauan itu Bani sampaikan pada konferensi PERS pada Minggu 24 Oktober 2022. Bani merespons ditemukannya etilen glikol-EG dan diethilen glikol-DEG dalam obat sirup anak. Dua senyawa itu diduga menjadi faktor penyebab munculnya gangguan ginjal akut pada anak di Indonesia. Bani pun mengimbau agar nakes dapat aktif melaporkan efek samping obat. Pasca pelaporan, obat bisa dilaporkan kepada Pusat Farmacovigilance Meso Nasional melalui aplikasi E-Meso. E-Meso merupakan aplikasi monitoring efek samping obat. Nantinya, laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Bepom. Selanjutnya, Bepom mengimbau masyarakat untuk waspada dan menjadi konsumen cerdas. Selain itu, mencarat jenis obat yang dikonsumsi di rumah, suam medika, atau di fasilitas kesehatan. Bani menganjurkan masyarakat yang ingin membeli obat secara online agar hanya membeli pada apotek yang telah memiliki izin penyelenggaraan sistem elektronik farmasi. Bagi penutup, Badan POM mengimbau dan mendorong tenaga kesehatan dan industri farmasi untuk aktif melaporkan efek samping obat atau kejadian yang tidak diingankan pasca penggunaan obat kepada Pusat Farmacovigilance Meso Nasional melalui aplikasi e-meso. Meso itu adalah monitoring efek samping obat. Aplikasi monitoring efek samping obat yang untuk segera dilaporkan ke Badan POM sehingga kita bisa menelusur, menindaklanjuti dengan cepat. Dan terutama yang penting kami juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya selalu mencatat obat yang dimakan di rumah, suwa medika maupun di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga apabila mendapatkan situasi seperti yang kita hadapi sekarang bisa segera cepat Badan POM menelusurinya. Dan hanya membeli dan memperoleh obat melalui sarana resmi, apotek, toko obat berizin, puskesmas atau rumah sakit terdekat, jika membeli obat secara online agar hanya dilakukan di apotek yang telah memiliki izin penyelenggaraan sistem elektronik farmasi. Dan selalu menerapkan cek-klik, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Dan hanya mencari informasi dan sumber resmi terpercaya serta teliti setiap informasi yang dikorek, terutama mencari informasi. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!